Pemirsa akibat hujan yang terus mengguyur di kawasan wilayah Cianjur, puluhan rumah warga terancam longsor, dan sejumlah rumah warga rusak akibat pergerakan tanah. Selain rumah, lahan pertanian milik warga pun ikut rusak. Beginilah kondisi salah satu rumah milik warga yang rusak akibat pergerakan tanah yang terjadi di Kampung Cipari, Desa Rawabelut, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, akibat mengalami pergerakan tanah di beberapa titik kampung. Akibat pergerakan tanah tersebut, sebanyak delapan rumah warga rusak dan belasan rumah lainnya terancam longsor. Akibat pergerakan tanah yang terjadi setiap jam, tembok rumah milik warga mengalami retak-retak dan pondasi rumah amblas. Selain rumah, lahan pertanian milik warga pun ikut rusak amblas sedalam 2 hingga 3 meter. Bencana pergerakan tanah tersebut merupakan kejadian yang ketiga kalinya sejak beberapa tahun terakhir dan di tahun ini merupakan kejadian yang paling parah. Menurut salah satu warga, Ba Asiyah, dirinya sudah mengungsi ke rumah kerabatnya, lantaran rumahnya sudah tidak dapat ditempati lantaran sangat berbahaya akibat pergerakan tanah. Sementara menurut Kepala Desa Rawabelut, Syarif Hidayat, dirinya sudah menyiapkan dua lokasi tempat pengungsi. Bagi warga yang terancam. Kalau sampai hari ini, kajian desa itu yang betul-betul harus direlokasi, yang betul-betul terdampak itu ada 8 rumah, Pak. Ada 8 rumah yang harus direlokasi secepatnya itu, Pak. Hasil dari kajian dari desa, Pak. Yang terancam sendiri ada berapa? Yang terancam itu yang 8 rumah, Pak. Yang terancam. Yang terancam, yang terancam 16 rumah, Pak. Yang terdampak itu 8 rumah sekarang, Pak. Ini bencana apa ini? Bencana alam, Pak. Enggak maksudnya? Pergerakan tanah, Pak. Pergerakan tanah, Pak. Pergerakan tanah. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun pihaknya menghimbau kepada warga, agar segera mengungsi jika terjadi hujan lebat turun kembali, lantaran kondisi tanah hingga saat ini masih labil. Heris Diawan, Bandung TV